Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dengan saya lagi, Edy Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara kemarin dari Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili kasus dugaan hasil swab palsu Habib Rizik Siap di rumah sakit Umi Bogor, hari Kamis tanggal 11 kemarin. Hari Kamis ya, apa Jumat ya? Kamis ya, ya. Itu terungkap versi Habib Rizik ini ya. Ada 10 kebohongan Bima Arya versi Habib Rizik terkait kasus rumah sakit Umi. Ini rinciannya. Nah ini dimuat dari online ya. 10 kebohongan Bima Arya versi Habib Rizik terkait kasus rumah sakit Umi. Ini rinciannya ya. Oke, saya bacain. Habib Rizik Siap membeberkan 10 kebohongan Wali Kota Bogor Bima Arya sugiato terkait tes swab atau usab rumah sakit Umi. Itu disampaikan mantan Imam Besar Front Pembela Islam tersebut melalui pledoi yang dibacakan dalam persidangan di Panggilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 10 Juni 2021. Berikut 10 kebohongan Bima Arya versi Habib Rizik Siap terkait hal tersebut ya. Satu, tidak lapor polisi. Nah maksudnya apa ini? Kita baca. Habib Rizik menyatakan dirinya dua kali didatangi Bima Arya dan Satgas COVID-19 Kota Bogor saat dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Ya ini pada 26 dan 27 November 2020. Habib Rizik mengklaim pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa penyelesaian masalah akibat perawatannya di Rumah Sakit Umi akan diselesaikan secara kekeluargaan. Pada sidang sebelumnya terungkap bahwa ternyata salah satu yang mengendos, mendukung pencalonan Bima Arya sebagai wali kota Bogor adalah Habib siapa gitu yang ternyata itu adalah gurunya Habib Rizik Sihab. Nah kan dalam sidang sebelumnya ada yang mengatakan bahwa itu kan bisa keluarga. Anda bicara dengan Habib itu, Habib itu akan perintahkan saya, saya akan datang. menemui Habib dan mendukung pencalonan wali kota Anda. Jadi kalau dalam pertemuan, dua kali pertemuan yang disebutkan Habib Rizik tanggal 27 dan 26 November itu, normal, wajar kalau terjadi pembicaraan dan kesepakatan bahwa perkara Rumah Sakit Sihab di Rumah Sakit Umi Habib Rizik itu akan diselesaikan secara kekeluargaan. Normal, wajar, masuk akal, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Faktanya, tiba-tiba Bima Arya berubah pikiran dan langsung menugaskan Kak Satpol PP Kota Bogor Agustian Shah untuk buat laporan polisi, kata Habib Rizik. Jadi sebelumnya mereka sudah sepakat ngobrol, akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kemudian faktanya, tiba-tiba Bima Arya memerintahkan Kasapol PP Kota Bogor untuk buat laporan kepolisi. Bohong yang pertama. Bohong yang kedua. Mencabut laporan. Lagi Prizik juga menyebut bahwa Bima Arya berjanji akan mencabut laporan polisi yang sudah dibuat. Tetapi politisi PAN itu tak pernah mencabut laporan di kepolisian alasannya karena dilarang oleh Kapolda Jawa Barat. Kedan nggak? Kebohongan kedua. Kebohongan ketiga, tidak kooperatif. Lebih lanjut, Habib Rizik menyatakan kebohongan ketiga Bima Arya adalah pernyataannya bahwa rumah sakit umi tidak kooperatif saat ia menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Bima Arya berkuar-kuar. Ya kan? Di luar rumah sakit umi tidak kooperatif. Namun kata Habib, Bima Arya saat itu selalu disambut rumah sakit umi juga bersifat kooperatif. Jadi kalau didatang disambut. Dan sangat kooperatif. Bayangkan masa ada wali kota datang dan disambut. Itu kan kooperatif, saudara. Tapi itulah kebohongan. Yang ketiga. Kebohongan keempat, rumah sakit umi menghalangi PCR. Habib Rizik menyebut Bima Arya menuduh rumah sakit umi menghalangi tes polimer strain reaction atau PCR terhadap dirinya. Nah, menurut Habib, rumah sakit umi sudah setuju melakukan tes PCR terhadap dirinya. Tapi, tapi saat got COVID-19 kota Bogor tidak kunjung datang. Pada persidangan sebelumnya, Habib mengatakan mereka terlambat datang. Jadi dia menunduh rumah sakit umi tidak, tidak apa, tidak kooperatif menghalangi tes PCR terhadap Habib Rizik. Bukan menghalangi, mereka sudah setuju kok. Cuma kalian tidak kunjung datang, itu saja masalahnya kan. Yang kelima, tidak menghalangi PCR. Habib Rizik juga menuding Bima Arya berbohong saat menyebut dirinya Hanif Al-Atos itu menantunya menghalangi-halangi pelaksanaan tes PCR ulang. Sebab menurutnya saat itu dirinya maupun menantunya itu sama sekali tidak bermaksud menghalangi tes PCR. Faktanya, saya keberatan tes PCR dua kali dalam waktu berdekatan. Habib Hanif hanya menyanyakan apa urgensi tes PCR dua kali dalam waktu berdekatan. Jadi dia terus di tes, yang konon katanya dari tes dari tim Mercy ya. Tapi Bima Arya mungkin tidak percaya atau mau sengaja cari masalah, cari apa gitu, celah ya. Tes ulang gitu. Nah, baik Habib Rizik maupun Habib Hanif Al-Atos mengatakan apa urgensinya tes PCR dalam waktu yang berdekatan. Kalau mau juga nantilah, tunggulah setelah masa apa nggak ngertilah dalam silapar dokteran. Dan itu dituduh menghalangi tes PCR. Oke, yang ke-6, damai dengan rumah sakit umi. Selanjutnya, Habib Rizik menyebut Bima Arya berbohong saat mengaku sudah berdamai dengan rumah sakit umi. Kenapa? Bahkan saat itu, kata dia, Bima Arya juga berjanji tidak akan melanjutkan masalah itu ke polisi. Faktanya, kasus ini justru bergulir sampai pengadilan dan mengadili Habib Rizik Sihab. Dan justru, ancaman yang dianyakan di Jaksa adalah penjara 6 tahun. Anda bisa bayangkan nggak untuk kasus tes swab PCR ini, Jaksa menuntut 6 tahun penjara. Tapi Jaksa-Jaksa lain, di pengadilan-pengadilan lain, para penjahat keuangan negara yang biasa disebutnya koruptor, maling uang rakyat, barang bapak uang rakyat, itu ternyata 2 tahun. Bahkan yang sedang lari ke luar negeri kasus BLBI, Samsun Musalim, 2 tahun kabur, kemudian di SP3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Artinya kasusnya selesai. Bebas. Negeri mulat balik. Korupsi, dituntut hukuman ringan. Kasus PCR, diduga kebohongan, menyebarkan berita bor 6 tahun penjara. Ini kalau bukan titipan nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Ada target-target. Sampai ketemu di 2026. Masih ingat? Ada target-target. Oke. Nomor 7. Hanya laporkan Rumah Sakit Umi. Nah, ini dia. Dalam perkembangannya, Bima disebut, Habib Rizik mengaku, hanya melaporkan Rumah Sakit Umi dalam perkara ini tanpa melaporkan pihak lainnya. Akan tetapi, kasus ini kemudian merempet hingga menyerap dirinya dan menantunya. Hingga akhirnya, ia dan Hanif oleh atas menjadi tersaka dan duduk di kursi pesakitan. Nggak kok yang saya laporkan, Bima umumnya dia. Habib, nggak kok. Nampakannya. Justru pada persidangan Rumah Sakit Umi, dokter, dokter Tata, Direktur Proses Umi itu tidak ditahan. Dia bisa pulang rumah, saat sidang datang ke rumah ke pengadilan. Tidak ditahan. Tidak ditahan. Tapi Habib Rizik ditahan. Anda tahu kan maksudnya kan? Dua, laporan hasil tes PCR. Kebohongan ke-8 Bima Arya dalam daftar yang disusun Habib Rizik ialah mengaku sudah memperoleh janji dari Hanif al-Atas tentang laporan hasil tes PCR. Faktanya, setelah dicucar dengan pertanyaan dalam sidang oleh Habib Hanif, akhirnya Bima Arya mengaku bahwa yang berjanji adalah tim Mersi. Bohong lagi, halo, 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 oh, oh, kamu ketahuan, bohong lagi, kamu ketahuan, gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang ke-9, kebohongan ke-9, ya. Nah, kebohongan ke-9 Bima Arya dalam daftar yang dibuat Habib Rizik ini, yaitu pernyataan yang akan menindak tegas semua pelanggar protokol kesehatan di kota Bogor. Dia menyatakan akan menindak tegas semua pelanggaran protokol kesehatan yang kalau menurut Isra Jaksa, kejahatan prokes, bukan pelanggaran, kejahatan prokes. Iya, yang kata Refli Harun, ya, kalau itu kejahatan prokes, maka pengadilan harus mengadili semua, semua orang yang melakukan pelanggaran prokes karena itu kejahatan prokes. Tapi faktanya kan tidak satu pun dari mereka yang diproses. Apalagi sampai masuk pengadilan, apalagi sampai ditahan dan ancaman penjara yang sampai 6 tahun, tidak ada. Tidak ada, saudara. Oke, faktanya, kata Habib Rizik, hanya rumah sakit ummi dan dirinya serta Habib Hanif al-Atas yang dipidanakan. Sedangkan pihak lain tidak ada yang dipolisikan, apalagi sampai proses hukum. Diincar, bos. Nggak bisa nggak diincar. Ada tujuan-tujuan untuk mengandangkan Habib dalam tempo yang lama. Apa? Banyak kepentingan. 2024 harus diamankan betul-betul, saudara. Anda pahamlah maksud saya, ya. Nomor 10. Tidak tahu. Bukan bohong. Hal terakhir dalam kata Tanah Habib Rizik, ialah pengandaian Bima Arya tentang seseorang yang tidak tahu sedang sakit, sehingga mengaku dalam kondisi baik-baik saja. Maka orang tersebut tidak bisa disebut berbohong. Faktanya, khusus untuk saya tetap disebut berbohong walaupun tidak tahu. Jadi, ini dipicu oleh video Habib bersama Direktur Masyarakat Umi yang mengatakan kepada pengikutnya, pada umat Islam khususnya, pada murid-muridnya, pada orang-orang yang mencintainya bahwa Alhamdulillah saya sehat. Nah, disitu ada Direktur Umi-nya. Alhamdulillah sehat. Nah, waktu Habib mengatakan sehat itu, menurut Jaksa, menurut Bima Arya, dia kena COVID. Habib tidak memperoleh hasilnya, tapi dia merasa sehat. Maka dia mengatakan, Alhamdulillah saya sehat. Tapi menurut Jaksa, itu sebuah kebohongan. Dan kebohongan itu telah menyebabkan keonaran. Dan keonaran itu akibatnya layak mendapat tuntutan pidana penjara selama 6 tahun. Kasat. Saudara, kalau kita ke teman-teman. Eh, John, apa kabar? Gimana sehat? Alhamdulillah, gue sehat. Alhamdulillah, baik-baik, gue sehat. Padahal dia tidak tahu, dia sedang sakit. Apakah kemudian Jaksa akan menangkap orang si Johnny tadi yang mengatakan, Johnny, kamu bohong. Kamu kan sedang sakit kok. Kamu bilang, Alhamdulillah, sehat. Apakah kemudian Jaksa akan mengatakan, Johnny, kamu telah membuat kebohongan. Dan kebohongan kamu telah menyebabkan keonaran. Dan karena itu, kamu saya tuntut hukuman penjara 6 tahun. Apakah begitu? Berapa banyak kita ketemu dengan orang, dengan teman, dengan kerabat, dengan kenalan. Dengan pejabat, aku usah. Gimana, Pak? Kabar sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Orang akan datang-datang, aduh, eh, saya lagi sakit. Jarang. Jarang, jarang. Saya mungkin bertegur sapa dengan 10, 20 orang. Belum tentu. Dua orang, tiga orang berkata demikian. Jarang. Di telepon. Gimana, Pak? Kan kita nggak mungkin tanya, Eh, Anton, mobil lo udah berapa sekarang? Kan nggak tanya begitu, Bos. Eh, Anton, istri lo udah nambah apa belum? Kan nggak tanya begitu. Atau kita tanya, Eh, rumah yang disana jadi lo beli, kan? Mungkin ya. Kan kita tanya, apa kabar? Kan begitu. Apa kabar sehat ya? Alhamdulillah, saya sehat. Nah, orang-orang yang matakan, Alhamdulillah, saya sehat tuh belum tentu benar-benar sehat, Saudara. Dan dia tidak bermaksud berbohong. Dia cuma tidak tahu. Seperti juga Habib Rizik ini. Dia tidak berbohong. Dia tidak tahu bahwa dia kena COVID. Itu pun meliru versi Jaksa. Lalu Jaksa mengatakan dia berbohong. Dan kebohongan itu menimbulkan kehonaran. Dan karenanya layak untuk hukuman tantang penjara. Tahu. Jadi ada 10 kebohongan di Maria yang ngeri. Ngeri sekali. Berjanji akan kekeluargaan lapor ke polisi. Berjanji yang dilaporkan hanya rumah kekumi. Ini ternyata menyerup juga Habib Rizik dan Halif Al-Atos. Berjanji tidak akan mencabut laporan kepolisian. Ternyata tidak dicabut. Dengan alasan dilarang oleh Kapoda. Kepada orang-orang seperti ini. Di Maria khususnya dan para pejabat lainnya. Saya cuma bisa mengingatkan. Jangan lupa. Bahwa jabatan kalian ada masanya. Ada masanya. Akan selesai. Selesai karena habis periodenya. Selesai karena ada masalah-masalah lain. Bahkan juga yang udah mati. Selesai karena kalian akan mati. Dan sampai mati. Inilah. Kita sebagai orang beragama. Apapun agama kalian ya. Saya nggak tahu. Di Maria agamanya apa. Mungkin Islam ya. Mungkin ya. Namanya politisipan. Dia juga apa ya. Islam. Saya yakin Islam. Itu kita kenal. Ada konsep akhirat. Ada konsep hari pembalasan. Bahwa apapun perbuatan kita baik. Buruk Allah akan sediakan balasannya. Dan kebohongan kamu. Aduh mengerikan sekali. Kebohongan kamu sebagai wali kota. Berdampak nasib orang. Orang terzalimi. Di sidang sampai jam 2 pagi. Saya belum pernah dengar sebelumnya sidang-sidang lain. Yang berlangsung sampai jam 2 pagi. Kecuali sidang-sidangnya Habib Rizik siap. Karena mengecasut orang. Mengajar target tayang setoran. Ya Allah. Beginilah nasib kita. Luar biasa. Aduh. Hasbun Allah. Niman wakil. Niman maulawani menasir. Dari saya Idu Muliandi. Untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.